Bagaimana kita mengetahui bagaimana seseorang yang mengerita polio? Kita harus mengetahui bagaimana polio itu sendiri. Penyakit polio ini disebabkan oleh virus polio. Virus ini dapat menimbulkan kelompohan yang menetap pada otot-otot anak dan bersifat lain mendadak. Sifat kelompohan polio adalah yang lain mendadak tergantung pada derajat kelompohannya. Banyak anak-anak yang banyak orang yang menderita umum lain mendengar seperti lainnya orang yang terkena polio. Nah, agar kita bisa membedakan antara keduanya dengan cara tes laboratil pada tunjian serpenderita. Nah, disini kita harus mengetahui mana orang yang terkena virus polio dan orang yang melumpuh biasa. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa tanda-tanda orang yang terkena polio. Yaitu yang pertama, demam, rasa lelah, sakit kepala, langsung muntah-muntah, rasa kapu pada leher belakang, dan rasa sakit pada kaki dan tangan. Dan cara berjalannya anak yang terkena polio itu bisa menggunakan sepat polio seperti yang digambar, sepatnya seperti besar. Sekarang yang kedua, yaitu bagaimana cara berpulau polio. Sesuai yang didapat dari virus manusia. Di seluruh tempat, virus akan berkembang biar memenuhi dinding musuh selama kurang lebih ke 8 minggu. Sebagian virus dikeluarkan setiap hari melalui tinja, pencembaran air. Contohnya saja seperti anak-anak yang sedang mandi di sungai. Nah, itu kan kebanyakan orang sekarang itu, ya, buang air pesannya itu kan di sungai. Nah, maka dari tinja situlah bisa mengakibatkan penularannya virus. Sekarang virus polio tidak mati dengan pembersih biasa, seperti sabun, deterjen, ataupun alkohol. Tetapi virus polio itu bisa cara mematikannya dengan cara memakarnya dengan sinar ultraviolet atau cairan memutih pakaian. Nah, anak-anak yang tidak mempunyai kebebalan yang memadai dapat terinfeksi. Dan sebagian kecil diantaranya lumpuh atau meninggal 1 dalam 100. Untuk setiap anak-anak yang pencerita lumpuh, kalau naik virus polio, kira-kira terdapat 1100-1100 anak yang terpulang. Tetapi diantaranya lumpuh, tetapi anak-anak ini dapat menyebarkan virus polio. Jadi, virus polio juga masuk ke anak yang lebih besar ataupun orang dewasa. Yang pentingnya punya kebebalan terhadap polio. Mereka juga sakit, tetapi membantu menyebarkan virus polio tersebut. Nah, mari kita bersama-sama membasmi polio. Nah, cara kita membasmi polio pada anak-anak itu dengan cara memberikan imunisasi polio kepada bayi atau anak bolita. Kita berusaha memberikan ketubalan tubuh kepada anak-anak akan tidak terinfeksi polio. Apabila seorang ini kebal dengan polio, virus polio akan musnah karena tidak ada lagi tempat untuk membiak. Namun, tidak setiap anak berhasil memperoleh kebalan yang diharapkan. Akibatnya, virus polio masih terus bersirkulasi. Untuk memutuskan mata-mata kumunan virus polio dan masinnya, diperlukaan diberikan imunisasi polio secara massal dan serenggat. Nah, bisa kita lihat kasus polio di Indonesia. Di sepuluh provinsi Indonesia. Pertama polio di Indonesia ditemukan pada anak-anak berumur 20 tahun, eh 20 bulan. Di gerijanya Kejamanan Cidawu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada tanggal 13 Maret dari Berkat. Virus ini menyebabkan adalah virus impor dari Sudan. Masuknya virus impor bisa menarik orang dewasa atau tenaga kerja yang kurang dari kamasan timur. Tapi sekarang, Indonesia itu mengalami bebas polio. Virus polio yang berasal dari Indonesia itu virus polio indigenus. Telah terbasmi. Indonesia telah berasmi-basmikan tahun 1995. Lalu, ikuti kegiatan imunisasi rutin dan pin tahun 1995, 1996, 1997, dan 2022. Vaksin polio. Apa yang harus kita pakai vaksin polio? Vaksin polio. Vaksin polio. Kita lihat di dalam gambar vaksin polio. Nah, vaksin polio adalah vaksin yang aman bagi anak, sehat maupun anak yang sakit. Nah, ini gambarnya nih. Tidak ada dosis maksimal, semakin sering diberikan, semakin tinggi pula tingkatan perlindungan yang diperoleh dari vaksin tersebut. Itu bisa diberikan kepada anak, anak-anak. Yang kedua, untuk memotongi kondisi vaksin, lihat di indikator FVVN, vaksin via monitor, yang telah dilabel. Ada pun cara transportasi kegiatan vaksin yang benar. Seperti yang digambar, vaksin dalam kondisi vaksin, diletakkan di antara COVID-19, dalam vaksin career, atau dalam termos yang sudah diberi S, yang dibungkus oleh praktik seperti yang di gambar ini ya. Diberi S. Vaksin career, atau termos harus ditutup rapat selama dalam perjalanan dari Puskis Mas ke Puskis Mas. Nah, seperti ini ya, harus ditutup jangan sampai terbuka. Dan sendiri itu saat imunasi, ambil satu pihak saja sampai habis. Setelah mengalami kemanitasi, vaksin career, atau termos harus selalu ditutup rapat. Harus ditutup rapat. Kotak pembelok vaksin atau termos harus tidak dibuka untuk beruang kari agar sekolah tersebut di dalamnya tidak cepat mencayai. V-R vaksin dapat dilatakan di luar kotak pembelok vaksin atau termos sambil menggunakan batang dan... Jadi PM harus dilakukan terus menghasilkan kemanitasi vaksin. Nah, ada pun jarak penyelesaian maksik kode-kode yang terlihat ada pada jari. Nah, ini jarak penyelesaian ya. Jadi, kalau cukup dibatnya, bisa dituliskan kembalian. Jadi, setiap anak-anak yang sudah imunasi itu, diberi tanda pada jari. Terima kasih. Oke, cukup aja, cukup.